Buat teman-teman yang belum menikah, disini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih rasanya nikah muda di Bali Dimana hari ini adalah hari yang sangat baik sekali untuk melakukan pernikahan yang ada di Bali, khususnya umat Hindu Umat Hindu yang ada di Bali, kalau melakukan pernikahan itu tidak sembarangan memilih tanggal bulan untuk melakukan pernikahan Biasanya itu ditanyakan terlebih dahulu kepada yang ahlinya Oke guys, tetanggaku nikah ya di sebelah kiri ya, kita akan disana dulu oke Dan masyarakat Hindu Bali itu biasanya membawa beras, gula, dupa, mie, dan lain sebagainya Nah contohnya di dalam video ini ke rumah pengantin Karena rumah pengantin wanitanya itu deket banget dengan rumah saya Akhirnya saya memutuskan untuk mengecek persiapan dari rumah pengantin wanitanya Seberapa persenkah mereka siap untuk menyambut warga dari mempelai prianya Dan akhirnya saya sampai di rumah pengantin prianya Nah untuk lokasinya itu berada di Abasan ya teman-teman Tepatnya itu di Bali Utara Yang membedakan mobil pengantin dengan mobil yang lainnya adalah Dimana mobil pengantin itu ada tebunya plus ada selendangnya Contohnya seperti di dalam video ini Jadi pernikahan yang saya kunjungi ini adalah pernikahan antara Wisnusa Putra dengan Puspa Dewi Dimana Wisnusa Putra ini adalah nukang tato yang berada di Bali Sedangkan Puspa Dewi adalah ketangga saya yang berjarak 5 meter Dan masyarakat sekitar pun datang untuk mengikuti upacara bebas ini Dimana upacara bebas ini akan jalannya jam 1 siang Seperti biasa tamu-tamu yang ikut dalam upacara ini itu biasanya dikasih kotakan Nah isinya itu adalah jajan, permen, air dan lain sebagainya Ketika saya melihat langit ke atas itu awannya mendung teman-teman Itu artinya ini akan tanda ada hujan Tapi kita lihat saja apa yang terjadi ke depannya Karena jam sudah menunjukkan hampir jam 1 Akhirnya kita berangkat ke mempelai rumah wanitanya Nah disini kita melihat itu wanitanya sudah berada di rumah prianya Jadi sebelum acara bebas ini itu ada yang namanya upacara ngideh Nah dimana upacara ngideh itu wanitanya dibawa ke rumah prianya Nah ketika upacara bebasnya itu wanitanya dibawa lagi ke rumah wanitanya Salam Rahayu pokoknya Oke guys saatnya berangkat Untuk jarak rumah pria dengan wanitanya Kalau kita tempoh dengan menggunakan motor itu sekitaran 15 menit sampai kok Untuk di rumah wanitanya itu sudah pada rame banget Jadi warga yang ada disini sudah siap untuk menyambut dari pengantin prianya Dan beginilah penampakannya Kalau di Bali itu ada nikahan Khususnya umat Hindu yang ada di Bali Yang pastinya rumah wanitanya itu rame banget Untuk tamu-tamu dari pihak prianya Itu biasanya dikasih kotakan lagi Dan isinya itu hampir sama dengan kotakan yang ada di rumah mempelai prianya Yaitu jajan, permen, air, dan lain sebagainya Dan upacara nikah adat pun dimulai Dimana di dalam ruangan ini itu orang-orang penting saja yang ada disini Contohnya seperti orang tua, klien adat, pemangku, dan lain sebagainya Dan untuk cuaca hari ini itu kurang bersahabat Soalnya air itu turun dari atas ke bawah Dalam artian akan adanya hujan Soalnya aspalnya itu sudah sedikit basah Dan yang saya lihat disini itu beberapa warga dari pihak mempelai prianya Itu sudah pada pulang terlebih dahulu Jadi itu tidak dipaksakan Bisa mengikuti acara sampai selesai dan bisa pulang terlebih dahulu Untuk acara selanjutnya adalah melakukan persembahyangan bersamaan di sanggah ceweknya Nah ini tujuannya si ceweknya ini pamit sama sanggah aslinya Soalnya ceweknya ini akan melakukan persembahyangan selanjutnya itu di sanggah cowoknya Nah jadi itulah sedikit informasi yang saya bisa share kepada kalian Oke sebelum saya mengakhiri video ini Saya mau memperkenalkan kepada kalian minuman tradisi yang ada di Bali Yaitu tuwa Nah dimana tuwa ini biasanya itu diminum oleh anak-anak uta yang ada di Bali Dan juga ini harganya lumayan pas banget Gak terlalu mahal, gak terlalu murah ya Nah bagaimana untuk rasanya Kalian bisa lihat dari rambungkan dua wajah pria ini Dan upacara selanjutnya itu adalah melakukan persembahyangan lagi di sanggahnya pria Dan setelah itu melakukan yang namanya upacara biak cowok di rumahnya pria Dan setelah itu selesai Jadi itu saja untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan tradisi dan budaya yang ada di Bali Bantu like dan subscribe Sampai jumpa lagi di next moment Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!